Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang hasil pemilihan umum tahun 2024 termasuk di situ pemilihan presiden Saya ingin menyampaikan beberapa hal Yang pertama kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar Allah SWT atas dari KPU tentang hasil pemilihan umum yang kita laksanakan pada tahun ini Dalam hal ini saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan Yudhan Rakuming Raka Dan juga atas nama koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami Ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia Yang telah menggunakan tahap siliknya pada pemilu tahun 2024 Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia yang disampaikan kepada saya Melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah dan para duta besar Mereka yang memantau caranya pemilihan umum kita Menyatakan sangat berkesan atas lancarnya pemilihan umum kita Dan atas ketenangan, kesejukan dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilihan umum tersebut Tanggal 14 Februari yang baru lalu Pemilihan kita ternyata adalah pemilihan umum yang terbesar di dunia Yang dilaksanakan dalam satu hari Itu ternyata memang dipantau oleh banyak negara Tapi kita sendiri merasakan betapa lancar dan sejuknya pelaksanaan pemilihan ini Atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Polisi Indonesia Maju Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu Dalam hal ini KPU Dan seluruh jajarannya di tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten PPK KPPS Seluruh PPLN Di 128 negara Demikian juga terima kasih kepada Bawaslu Kepada DKPP Dan seluruh jajarannya Juga penghargaan Terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri Dan seluruh unsur pendukung pelaksanaan pemilu Yang membuat Pemilihan umum 2024 Berjalan dengan aman, lancar, tertib Dalam keadaan sejuk Sayang Rambu Subiantor Sebagai Calon Presiden Bersama Calon Pakir Presiden Saudara Gibran Bersama Yang Diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Kami Menyampilkan terima kasih dan penghargaan Kepada Seluruh ketua umum Dan semua kader Dari semua Partai anggota Koalisi Indonesia Maju Terima kasih Partai Doloran Karya Dengan ketua umumnya Mas Aibanda Artatok Ketua umum Partai Amalat Nasional Dan ketua umumnya Bung Sukifi Hasan Ketua umum Partai Demokrat Demokrasi Dengan ketua umumnya Pas Agus Ari Murti Berionok Ketua Partai Berbitan Ketua umumnya Profesor Yusril Isamahendra Ketua umumnya Parti Solidaritas Indonesia Ketua umumnya Mas Kaisang Kemudian ketua TKN Saudara Rosan Perkasa Roslani Kemudian Saudara Profesor Doktor Sufmi Ahmad Dasko Ada Ketua umum Partai Prima Agus Jabu Ketua Projo Saudara Budi Ari Toko-toko nasional Yang hadir disini Nusron Wahid Kemudian Oh ya Ketua Glora Diwakili Pak Faryamzah Sekjen Pan Wakil ketua PSI Juli Antoni Raja Juli Antoni Saudara Paulus Rodwig Tuku Rifki Kemudian Mas Iwan Bule Pak Musa Bangun Saudara Afiansyah Nur Siapa lagi yang saya Sekjen Prima Pak Hashim Joyah Dukun Semua Saudara Budiman Jadmiko Hari ini pakai Kaos kaki Saudara Saudara Bahlil Hadiah Terima kasih Pak Ahmad Muzani Babi Haikal Terima kasih Loyal Terus Setia Pak Siapa Eben Emanuel Noel Siapa lagi yang tidak saya sebut Pak Aris Marsudianto Dan para Relawan-relawan Yang Emak-emak Emak-emak Rabu Biru Hadir disini Emak-emak Kipasan Hadir disini Ya Ya Begitu banyak Relawan yang hadir Ya Terima kasih Saudara Juga Terima kasih Kepada rekan-rekan media Rekan-rekan pers Yang Sabar menunggu Selalu Saudara Malam ini KPU telah memutuskan Dan menetapkan hasil pemilu presiden Dan pemilu legislatif 2024 Sebagaimana Telah kita Saksikan bersama Dalam hal ini Kita harus bersatu Kita harus bersatu Kita harus rukun Kita harus bekerja sama Untuk Membawa Indonesia Menuju Kemakmuran Dan keadilan Dari kemudian Kita bisa membawa keadilan Kepada seluruh rakyat Indonesia Kita harus bersatu Kita harus bersatu Kita harus bersatu Untuk menghilangkan kemiskinan Dan menghilangkan kelaparan Dan menghilangkan pemberitaan Dari rakyat kita Itu adalah Cita-cita perjuangan Koalisi Indonesia Maju Saudara-saudara Kita harus kembali Memperkuat semangat kebangsaan Dan kebersamaan Kalau ada perbedaan diantara kita Perbedaan itu adalah baik Kita menghormati Perbedaan pendapat Tapi Setelah berbeda pendapat Kita harus mencari Mencari Suatu Persatuan Suatu Tekad bersama Marilah kita Tidak Mau Menari Di gendangnya orang lain Jangan kita mau Selalu Dipecah belah Cukup ratusan tahun Kita dipecah belah Cukup ratusan tahun Kita dipecah belah Oleh kaum imperialis Dan kaum kolonialis Cukup Cukup Dan cukup Indonesia sekarang Bersatu Indonesia sekarang Kuat Indonesia sekarang Ingin bekerja Untuk rakyat Indonesia Bukan untuk orang lain Saudara-saudara sekalian Sekali lagi Saya katakan Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia Mandat rakyat Indonesia Adalah di tangan kami Tapi kami akan menjadi Presiden Wakil Presiden Pemerintah Untuk seluruh rakyat Indonesia Bagi mereka yang tidak memilih kami Berilah kesempatan kami Kami akan buktikan Kami akan menjadi Presiden Wakil Presiden Pemerintah Yang Akan bekerja Sekeras-kerasnya Untuk seluruh rakyat Indonesia Pemilihan umum Pemilihan Presiden Terutama pemilihan umum Sudah selesai Semua pilihan rakyat Adalah Harus kita hormati Yang memilih Kosong dua Kita hormati Yang memiliki kosong satu Kita hormati Yang memiliki kosong tiga Kita hormati Kita bersatu Sudah selesai Sekalian Demikian yang ingin saya sampaikan Semoga Niat baik Semua unsur Nanti akan Terlihat Dan semoga Perjuang kita Perjuang kita diri doi Oleh Tuhan Maha Besar Allah SWT Terima kasih Terima kasih sekali lagi Saya kira cukup dari saya Mungkin ada Ketua lain Cukup Terima kasih Merdeka 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih